Oke, selamat pagi teman-teman semuanya pada pertemuan pagi ini. Nanti kita akan membahas tentang ini ya, apa namanya? Break up ya. Ternyata ini materinya simple, hanya break up dan restore. Tapi ya, ini walaupun simple pekerjaan, simple tapi pekerjaan yang sangat vital. Seperti yang tadi saya diskusikan di awal itu ya. Di awal itu tadi bicara tentang masalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu salah satunya ya, kalau misalkan sampai terjadi satu, paling cepatnya kita lakukan restore dari break up-nya. Dan itu pun sering ya, sering terjadi. Saya dulu waktu masih menangan web sebagai reseller hosting. Setelah hosting itu banyak klien yang kadang diserang, diserang hacker, diserang web. Sebenarnya nyerangnya cuma hanya mengubah tampilan depannya menjadi pesan. Dan itu biasanya kalau dalam satu hosting, satu server, banyak server itu begitu ini web A ini diserang. Ini nanti tinggal nunggu giliran nanti yang web ini pasti akan diserang. Nah itu yang paling cepat, paling mudah ya dilakukan restore, restore break up-nya. Itu sangat penting sekali, break up-nya. Break up-nya. Tapi yang paling banyak yang di-app-nya adalah break up-STM. Break up-STM itu sebenarnya juga sangat penting sekali. Saya mengalami sendiri, kemarin saya dimintai banyak teman, karena teman yang mengerjakan projek itu kena COVID-19, ya sudah. poin selainnya, tali campurnya ke saya, Pak Tony ini minta tolong, ini dulu yang ngerjakan, ini temannya Pak Tony, ini minta tolong. Sudah. Tapi ya, karena itu projek pembuatan aplikasi ya, saya tidak bisa meneruskan. Saya hanya bisa hanya memaintain saja. Kalau terjadi seperti itu, ya sudah saya maintain. Kemarin nanti server ya, saya dantikan, saya penyanyakan. Cuman untuk pengembangannya sudah tidak bisa lagi. Karena setelah pemrograman satu orang dengan orang lain itu tidak berbeda. Walaupun source code-nya tidak bisa. Nah itu arti pentingnya break up di tapangan. Mungkin nanti dari pengalaman Pak Yudi, mungkin pengalaman pembinaan. backup dan restore mungkin nanti bisa. Selain apa namanya, praktek nanti cara backup restore dan mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman. Semoga Pak Yudi. Ya, maternon Pak Tony atas waktunya. Jadi apa yang Pak Tony sampaikan tadi, memang betul, ini menjadi vital. Kenapa backup itu menjadi vital. Tak selamanya server kita akan berjalan mulus. Ada kalahnya terjadi trouble Contohnya peristiwa yang kemarin Kebakaran di data center Kalian kan baca beritanya Sampai kebakaran itu Kalau sampai kita gak punya backup Ya sudah Kita gak bisa ngapa-ngapain Artinya misalkan Kalaupun bisa dipulihkan kembali Itu meriset dari nol Mulai dari nol lagi Jadi misalkan kita punya Aplikasi katakanlah Marketplace ya Kita punya database transaksi Database stock roda Ketika kita tidak pernah backup Dan itu terjadi sesuatu di server utamanya Dan data semuanya hilang Habis Ya sudah kita harus membangun lagi dari nol Karena kita tidak pernah backup Seperti itu Sama halnya misalkan Kalian Punya data di laptop ya Kalian simpan aja di laptop Kalau laptopnya hilang ya sudah Data itu ikut hilang Tidak kalian backup di flash disk Nah itu gunanya backup Nah Sekar saya screen dulu Nah disini Karena domainnya adalah Screen server Jadi untuk Sini saya akan bahas Alasannya kenapa Ada tadi Seperti yang dijelaskan Patroni di Depan Terutama security Ketika kita naruh sebuah sistem secara online Otomatis sistem kita terhubung Ke seluruh Dunia Ya artinya Bisa dites oleh siapapun Ya itu alasannya kenapa harus ada Katakanlah kita punya firewall Atau kita punya security yang Berlapis-lapis Ya Tapi tadi Dunia hacker Atau dunia untuk security itu Selalu berkembang Katakanlah kita punya firewall yang Cukup bagus Apakah ini akan bertahan setahun Atau ke tahun berikutnya Itu belum tentu Karena tadi Algoritma penyerangan juga berkembang Jadi mau tidak mau Kita harus Punya Cara untuk defensif Pasif Ya itu caranya backup Untuk jaga-jaga ini Terjadi sesuatu dengan Server kita Misalkan Server kita diambil orang lain Datanya dihabis semua Atau pakai SQL injection Jadi drop Pakai SQL injection Drop database Sudah habis semua Ya datanya Nah Yang akan saya contohkan di sini Ada dua ya Sesuai dengan yang ide-nya Di SQL Server Studio Yaitu Full dan sebagian Apa sih Backup full Maupun backup sebagian Jadi saya akan contohkan di sini Nah Seperti ini Jadi Misalkan Dari jam tujuh itu Ada penambahan Satu data Kemudian jam sepuluh itu Kita lakukan Backup Full backup Artinya berarti Semua data di Database Kita backup Kemudian jam satu Jam satu siang Terjadi penambahan Tiga data Yaitu data satu Eh maaf Data dua Data tiga Dan data empat Nah Kemudian di Satu jam berikutnya Kita melakukan Differential backup Berarti di sini Sistem akan Membackup Tiga data tambahan Data satu Tidak dimasukkan Kenapa? Karena Dia kan sudah masuk Di full backup Jadi data dua Data tiga Data empat Jadi Differential backup itu Acuannya adalah Terhadap full backup Jadi Differential backup itu adalah Backup yang dilakukan Terhadap data yang ditambahkan Acuannya terhadap Full backup Nah kemudian di jam Empat sore Katakanlah Terjadi Tambahan Yaitu data Lima Dan data enam Nah ketika Melakukan Mekanisme Differential backup Maka yang di backup adalah Data dua Sampai data enam Kok data satu Tidak Karena kan data satu Sudah kita deklarasikan Sebagai Full backup Backup point Pertamanya di situ Jadi kan acuannya Ketika differential backup Acuannya adalah Full backup Dan satu lagi Ketika kita melakukan backup Kita tidak bisa langsung Differential backup Harus Awalnya adalah Full backup dulu Sebagai titik Awal Seperti itu Nah Nah kemudian di jam Lapan lah Katakanlah Kita penambah Dua data Kemudian Di jam Sepuluh Kita melakukan Full backup Nah Full backup di sini Berarti kita akan Backup dari data satu Sampai data lapan Ya beda Dengan jam Sepuluh pagi Dengan sepuluh malam Full backup Di sepuluh pagi itu Cuma satu data Di jam sepuluh malam Adalah data satu Sampai data lapan Kemudian di jam Sebelas Malam itu Terjadi penambahan Dua data Data sembilan Dan data sepuluh Nah ketika di jam Dua Dua dini hari Dua dini hari itu Katakanlah kita melakukan Differential backup Ya Berarti yang di backup itu Cuma data tambahan Dari Acuan yang di jam sepuluh Yaitu data Sembilan Dan data sepuluh Ya Kenapa sih Differential backup itu Harus ada Jadi Kenapa Differential backup Itu harus ada Karena Ketika kita melakukan Differential backup Data yang disimpan Backupan itu Ukurannya kecil Ya Kalau Full backup itu Kita backup semua Kalau di jam sepuluh Dan jam sebelas Katakanlah Jam sebelas Malam ini Kita lakukan full backup Ya Berarti kita Istilahnya ngopi lagi Dari data satu Sampai data sepuluh Padahal kita sudah punya Full backup Dari data satu Sampai data lapan Dan itu akan Memori Jadi dengan Differential backup Kita akan menghemat Memori Hanya Backup data yang ditambahkan Dari titik poin Jam Sepuluh Sepuluh Apa ini Sepuluh siang ya Boleh ya Jam sepuluh siang Yang di full backup Data satu Sampai jam Data lapan Maaf Seperti itu Jadi Itulah Kenapa ada Differential backup Jadi untuk Melakukan Penghematan Kapasitas Memori Yang dilakukan Katakanlah Kalau data kita Sedikit sih Tidak masalah Tapi kalau Data kita sudah Jutaan Dan kita selalu Melakukan full backup Maka yang terjadi Adalah Suatu saat Storage kita Akan penuh Maka itu Disiasati dengan Differential Backup Itu bedanya ya Jadi kapan kita Full backup Kapan kita harus Differential Backup Nanti pun Backup bisa kita Lakukan secara Manual Maupun secara Otomatis Terjadwal Seperti itu Oke Nah Disini akan saya Contohkan Saya akan Contohkan Melakukan backup Pakai dua Metode Pertama Pakai query Yang kedua Nanti pakai Pakai Metode Yang ada Disini Di SQL server Studio nya Jadi ada dua Nanti saya Contohkan dulu Yang pakai Pakai query Pakai transaksi SQL Oke Kita masuk Ke database nya Dulu Kita punya Database kemarin Store Yang sudah kita Praktikan sebelumnya Kita akan Bikin Bikin Misalkan Backup Di mana Backup nya Kita simpan Terpisah dari Katakanlah Ini server kita Misalkan Jangan Dibikin Satu folder Dengan sistem Kenapa Karena ketika Sistem itu Diserang Satu folder Itu kena Maka backup Kita juga Kena Karena itu Harus Dibisahkan Dengan sistem Utama Itu kegunaannya Jadi harus Dibisah Kalau Disatukan Dengan sistem Utama Begitu Sistem kita Kena Maka Ya sudah Hilang Semua Kalau Backup itu Harus Dibuat Terpisah Dari sistem Utama Contohnya Gini Analoginya Kalian punya Data di laptop Kalian backup Data kalian Di flash disk Ketika Laptop kalian Ada yang nyuri Atau hilang Kalian masih punya Data di flash disk Misalnya Skripsi Data tugas akhir Ketika Laptopnya hilang Kalian masih punya Ini Masih punya Melanjutkan Skripsi Kalian Ya karena Punya Backup Nah Kejadian Banyak Ketika Mahasiswa Misalkan Bikin skripsi Di laptop Dia tidak Backup Ketika itu Dari suatu Entah itu Hardisnya Kena Bad sektor Sudah rusak Laptopnya Hilang Tidak Melakukan Backup Maka Skripsinya Yang ulang Dari nol Seperti itu Nah itu Kegunanya Backup Jadi contoh Analoginya Seperti itu Ya He Kan saya Contohkan Backup Dari Pakai Text Pilih Database Ya Saya Ini Oke Kemudian Saya akan melakukan Backup Backup Dan backup Itu Saya Taruh Di directory Saya sudah Nyiapkan folder Khusus untuk backup Di 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 sini Saya akan Backup Ke sini Ya Nah Nah Karena ini Kita belum Backup Saya akan Melakukan Backup Fold dulu Ini Pintahnya Sinteknya Backup Database Terus Nama Database Di sini Store Oke Kemana Kita simpannya Ke Drive Atau Ke Disk Ini Sama Dengan Titik Ini Mau Disimpan Dimana Disimpan Di D Ini Nah Foldernya Tadi kan Backup Terus Nama Filenya Misalkan Ya Karena Ini Full Kata-kata DB Full Backup Extensi Adalah VAK Nama Filenya Extensi Filenya Jadi Ini Nanti Akan Tersimpan Di Folder Ini Di D Backup Oke Nah Di Sini Akan Saya Eksekusi Oke Successful Nah Itu Kita Backup Database Dengan Mekanisme Full Database Nah Sekarang Saya akan Tambahkan Data Di Departemen Misalkan Di Departemen Ini Kita Cek Ada Berapa Data Misalkan Saya Cek Di Database Tabel Baca Data Tabel Departemen Oke Select Kita Lihat Ada Tiga Ini Keadaan Saat Di Backup Nah Sekarang Kita Tambahkan Data Data Se Satu Data Satu Data Misalkan Tambah Data Ke Tabel Departemen Insert Itu Department Oke Kolomnya Apa Kita Lihat Di Departemen Itu Kan Ada Dua Kolom Satu Kolom ID Itu Tipenya Adalah Primary Dan Auto Increment Berarti Yang Ini Tidak Usah Kita Deklarasikan Karena Dia Auto Increment Yang Kita Deklarasikan Adalah Departemen Ini Values Misalkan Departemen Name Finance R&D Satunya Misalnya Adalah Warehouse Kudang Seperti Ini Sekarang Kita Execute Oke Nambah Dan Kita Baca Apakah Nambah Atau Tidak Oke Oke Kita Execute Oke Nambah Data Kembal Nah Sekarang Berarti kan Terjadi penambahan Data Dari Yang Tadi Full Terus Tambahan Data Adalah Satu Coba Kita Lakukan Backup Sebagian Atau Differential Bagian Ya Berarti Backup Backup Database Namanya Store Ini Sama Anak Kita Namakan DB Differential Ya Seperti Ini Degat Degat Kemudian Disini Ada Saya Tambahkan With Differential Artinya Backup Bersifat Sebagian Tidak Semuanya Kalau Semuanya Berarti Yang Dilakukan 1234 Padahal Saya Hanya Ngambil Backup Data Terbaru Yang Ditambahkan Terhadap Titik Acuan Tadi Yang Di Backup Full Itu Titik Acuannya Oke Saya Eksekusi Saksesful Kita Cek Disini Oke Sudah Nah Kelihatan Bentar Kita Lihatkan Ukuran Ukuran Ini Sebentar Ini Yang D 211 Yang Ini Berapanya Nah Beda ya Kalau Yang Tipe Full Ini Ukurannya Adalah 18 Mega Kalau Yang Sebagian Ini Cuma 2,11 Mega Jadi Itu Bedanya Kalau Full Itu Semuanya Kalau Dev Itu Hanya Sebagian Data Yang Ditambahkan Terhadap Titik Acuan Yang Backup Full Yang Tadi Oke Nah Sekarang Kita Coba Apa Namanya Menghapus Menghapus Karena Kejadiannya Kejadiannya database kita Hilang Atau Terinjek Atau Error Maka Misalkan Disini Saya Delete Saya Delete Database Nah Database Sudah Hilang Oke Apa yang harus kita Lakukan Ketika Database Kita Sudah Tidak Ada Database Kita Sudah Tidak Ada Maka Yang harus Kita Lakukan Restore Nah Restore nya Ke File Apa Ke File Terhadap File Backup Nah Disini Kita Sudah Punya Dua Backup Backup Yang Full Maupun Backup Yang Sebagian Apakah Kita Langsung Bisa Backup Ke Yang Sebagian Saja Bisa Kita Restore Dulu Yang Full Baru Dilanjutkan Dengan Yang Dev Seperti Itu Saya Contohkan Disini Misalkan Disini Ada Pilihan Apa Nama Disini Jadi Katakan Harp Perdon Terus Kita Buka Lagi Untuk Melakukan Backup Terhadap Packup Packup Terhadap Data Pista Dikita Konek Duk Nah Ini Saya Contohkan Dulu Yang Pake Query Nah Kita Mau Melakukan Backup Maaf Restore Terhadap Backup Yang Kita Punya Kita Punya Dua Jenis Backup Backup Yang Full Dan Backup Yang Sebagian Oke Nah Disini Kan Kosong Kosong Belum Ada Kita Lakukan Disini Restore Restore Database Ini Database Apa Namanya Store Nah Kalau Tadi To this Ini To this Itu kan Berarti Keluar Kalau Kita Mau Ngambil Itu Berarti From This Ini Nah Kebalikannya Tadi D D Detik Do Slash Backup Slash Nah Tadi Namanya Apa Kita Lihat Disini Kita Backup Restore Dulu Yang Full Dulu Kata Kalah DB Seperti Seperti Nah Kemudian Karena Nanti Kita Akan Ada Tambahan Yang Differential Disini Kita Tambah Parameter No Recovery Kalau Tidak Tambah Ini Jadi Ketika Kita Restore Melakukan Restore Itu Usahakan Sistem Dalam Keadaan Ini Tidak Terkoneksi Dengan Client Manapun Supaya Tidak Terjadi Trouble Nah Recrevery Ini Memutus Dulu Koneksinya Semua Biar Tidak Database Terpakai Ini Kegunaannya Untuk Itu Kalau Tidak Tidak Ini Kita Melakukan Restore Yang Sebagian Maka Ada Error Muncul Bahwa Database Sedang Digunakan Jadi Kegunaan Ini Adalah Untuk Memutus Koneksi Istilah Mengoffline Dalam Tanah Petik Database Kita Sementara Untuk Melakukan Proses Restore Ini Jadi Ini Kegunaannya No Recovery Nanti Kita Online Kan Lagi Di Saat Restore Yang Sebagian Seperti Nah Selanjutnya Kita Tambahkan Restore Ini Kopi Aja Restore Yang Data Tambahannya Yang Yang Sebagian Db Dev Kita Cek Dulu Kadang Kali Saya Tipu Nama Filenya Db Dev 2 Ini 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 Mengenangkan Lagi Jalan Koneksi Lagi Open Oke Successful Kita Akan Refresh Coba Apakah Data Habis Kita Sudah Masuk Sudah Masuk Kita Akan Cek Departemen Itu Harusnya Ada Warehouse Kemudian Saya Baca Data Di Tabel Departemen Ter 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 Hukum Backup Otomatis Nah Disini Saya Maka Metode Disini Ada SQL Server Agent Jadi Ibaratnya Saya Melakukan Query Secara Otomatis Jadi Disini Ketika Buka Sini 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 Job Job Di mana Saya Klik kanan Saya bikin New Job Misalkan Full Backup Ini Nanti Ini Kasih Terang Napa Bebas Kemudian Stepnya Saya Bikin New Kemudian Database Ada Store Nah Commentnya Itu Yang Query Tadi Yang Kita Backup Database Store To Dis Sama Dengan Ketik B Sini Backup Seperti Ini S DB Full BAK Nah Seperti Ini Jadi Query Kita Masukkan Kesini Karena Ini Untuk Yang Apa Namanya Untuk Yang Comment Jadi Tadi Query Seperti Ini Backup Database Nama Database Terus 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 Kemana Ke Graph Ini Seperti Itu Nah Kemudian Kalau sudah Diklik Oke Kita ke Schedule Nah Disinilah Kita bisa Melakukan Mau Backup Mingguan Disini Disini Ada Tipenya Recuring Recuring Itu Berulang Ya Atau Banyak Pilihan Disini One Time Atau Ketika CPO Nya Idle Idle Itu Berarti Ketika Standby Jadi Ketika Teman-teman Buka BC Terus Dibiarkan Dia Ke Metode Idle Sik Seperti Itu Recuring Saya Pilih Recuring Berulang Nah Nanti Disini Mau Backup Apa Misalkan Saya Harian Harian Misalnya Setiap Berapa Hari Sekali Misalnya Sehari Sekali Di Jam Berapa Seperti Terus Dimulai Dimulai Dari Tanggal Berapa Ini Tanggal 19 Juni Misalnya Hari 19 Juni Terus Apakah Pake Interval Misalnya Tidak Berarti Lakukan Terus Menerus Nah Kalau Sudah Sudah Oke Sudah Kita Set Disini Semua Sesuai Yang Kita Inginkan Tinggal Break Oke Sudah Klik Oke Nah Seperti Itu Seperti Itu Backup Eh Maaf Backup Dengan Terjadwal Baik Mau Teman-teman Backup Pake Yang Full Maupun Pake Yang Sebagian Oke Nah Selain Pake Yang Text Ini Kita Bisa Juga Misalkan Backup Pake Disini Misalkan Ini Pak Saya Pake Yang Disini Kan Ada Kayak Kemarin Kita Pake Text Disini Ada Pilihan Backup Begitu Juga Ada Pilihan Restore Jadi Ada Banyak Cara Yang Teman-teman Bisa Pilih Disini Bisa Diberi Pilihan Full Apa Sebagian Atau Hanya Backup Transaksi Lock Yang Terjadi Jadi Kita Hanya Nangkep Lock Saja Seperti Seperti Itu Yang Bisa Kami Share Ke Teman-teman Semua Jadi Ini Simple Tapi Sangat Vital Seperti Halnya Misalkan Saya Pernah Implement Kalau Saya Datanya Data Di Aplikasi Kasir Android Untuk Toko Aksesoris Handphone Jadi Suatu Ketika Database Kacau Nah Di Sistem Itu Sudah Saya Buat Apa Namanya Backup Backup Otomatis Ke Transaksi Terakhir Nah Ketika Sistem Yang Kacau Misalkan Kena Virus Atau Apapun Atau Ter-delete Saya Restore Ke Transaksi Yang Terakhir Seperti Itu Jadi Ngetress Nanti Dari Situ Tidak Ngetress Dari Awal Lagi Seperti Itu Jadi Kegunaannya Memang Simple Tapi Impact Sangat Besar Seperti Itu Contohnya Kayak Skripsi Tadi Kalian Naruh Di Laptop Laptop Nilang Sudah Atau Kita Sudah Naruh Di Laptop Kita Sudah Makeup Di Flash Dua-duanya Ilang Nah Harus Kita Simen Di Cloud 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 Itu Kegunaannya Kita Pakai Cloud Tidak Usah Mikirin Itu Ilang Dimana Dia Tetap Di Atas Awan Tapi Kalau Server Atas Awannya Kena Juga Ilang Juga Seperti Seperti Itu Pak Tony Yang Bisa Kami Sampaikan Mungkin Ada Derekan Yang Mau Ditanyakan Oke Pak Masih Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mungkin Ada Ada Penasaran Kalau Misalnya Gambar Gambar Itu Bisa Bik Gambar Bisa Di Backup Tapi Nanti Ketika Masuk Masuk Di Database Itu Gambar Yang Masuk Kalau Masuk Ke Database Itu Kan Nanti Dia Dipenya Binary BNOP Namanya Blop Binary LED Object Jadi Gambar Itu Nanti Sama Sistem Dibikin Binary 101 Itulah Terus Baru Disimpan Tidak Dalam Bentuk JPG Itu Itu Baru Nanti Setelah Itu Ketika Nanti Teman 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 Mau Merubah Dari Gambar Dari Database Yang Dalam Blob Itu Dirubah Itu Nanti Ada Algoritmanya Lagi Untuk Merubah Dari Blob Menjadi JPG Lagi Atau PNG Tapi Kalau Gambar Biasa Yang Teman Teman Simpan Di Koti Ya Bisa Itu Karena Kalau Teman Teman Nyimpan Di SQL Itu Tidak Ada Tipe Data JPG Pak Tidak Tidak Ada Tipe Data Image Cuman Kadang Saya Pernah Nemuin Kayak Gitu Nyimpan Data Itu Di Dalam Itu Hanya Berubah Link Link Direktory Nya Rival Nya Di Luar Itu Yang Kadang Agak Repotan Jadi Kalau Pas Restore Ya Naruh Nya Harus Sama Persis Dengan Betul Yang Di Dalam Tetap Ya Kalau Itu Kalau Berupa Link Konsekuensinya Adalah Nanti Ketika Misalnya Load Load Gambarnya Adalah Harus Melakukan Koneksi Karena Data Itu Tidak Ready Di Database Jadi Harus Narik Dulu Tarik Dulu Baru Bisa Di Display Tapi Ketika Data Itu Katakan Berubah Blob Itu Teman-teman Cement Di database Kan Tinggal Konversi Aja Itu Terjadi Di Sistem Kita Itu Tidak Tidak Ketergantungan Dari Luar Maksud Saya Tapi Secara Prosesnya Cepat Mana Pak Kalau Prosesnya Secara Cepat Cepat Pak Cepat Digit Atau Pak Oh Tepat Di Internal Ya Di Kita Simpan Di Luar Misalnya Dia Ada Update Kita Tidak Update Itu Juga Bisa Menyebabkan Crash Gitu Itu Bisa Terjadi Jadi Pinter-pinternya Rekan-rekan Nanti Menyimpan Sebuah Data Kedalam database Dan Jangan Sampai Salah Misalkan Teman-teman Bikin Kolom Tipe Datanya Bolehan Teman-teman Masukkan String Itu Mesti Akan Olah Sama Juga Ini Saya Temui Beberapa Kemarin Kemarin Yang Bikin Database Setelah Dicek Password Itu Belum Di Masih Plantex Belum Di Encrypt Asal Inject Aja Masuk Masuk Emang Masuk Misalkan Insert Into Login Misalkan Atau Insert User Password Apa User Nama Apa Itu Kan Harusnya Kalau Teman-teman Inject Manual Itu Kan Tidak Dienkripsi Tapi Kalau Lewat Sistem Nanti Dienkripsi Dulu Dienkripsi Oleh Sistem Nanti Pakai Algoritma Apa Baru Masuk Jadi Ketika Misalkan Teman-teman Export Dalam Bentuk Tabel Itu Bentuknya Dalam Bentuk Enkripsi Paswanya Tidak Dalam Bentuk Penteks Seperti Itu Jadi Lebih Sekur Walaupun Bisa Ditemus Pak Walaupun Bisa Didekoding Lagi Ya Itu Cuman Kan Harus Tahu Polanya Awal Polanya Itu Sih Permainan Apa Namanya Ya Kayak Itu Sebe Apa Ya Enkripsi Itu Kayak Kalau Zaman Dulu Pramuka Dimabur Morse Itu Itu Kemudian Morse Yang Masih Dipakai Sampai Sekarang Morse Iya Morse Sudah 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 Dipelajari Kaya Dada Gadu Itu Sebenarnya Ya Enkripsi Ya Dada Gadu Itu Sudah Enkripsi Menggunakan Bahasa Jawa Teman-teman Kalau Mau Mengartikan Dada Itu Artinya Apa Itu Kan Bisa Dideklip Menggunakan Oto 2 2 Plus N N Plus 2 Buruknya Nanti Tambah 2 Keberapa Intinya Ketemu Polanya Sibak Virus Yang Lagi Ngetrend Sekarang Apa Itu Namanya Virus Apa Yang Kita Harus Bayar Untuk Deklip Ransom Belum Belum Ketemu Polanya Kalau Sudah Ketemu Kalau Itu Kelihatan Tidak Mungkin Karena Dia Enskripsi Mungkin Kalau Dia Enskripsi 32 bit Pun Kalau Bisa Menemukan Polanya Untuk Membobol Pun Juga Makan Waktu Bertahun Tahun Polanya Belum Ketemu Yang Tau Kan Membuat Nyawa Dan Itu Antara Satu Korban Dengan Korban Yang Lain Itu Beda Beda Ini Enskripsinya Ya Kan Oleh Karena Itu Susah Untuk Di Urai Masih Susah Untuk Di Urai Tapi Pernah Saya Mencoba Itu Katanya Ada Artikel Enskripsi Itu Dia Bisa Lepas Kalau Datanya Itu Masuk Kedalam Format 32 Jadi Bukan NTFS Tapi Masuk Ke Format 32 Itu Enskripsi Akan Ilang Apakah Benar Atau Tidak Saya Belum Pernah Nyoba Tapi Saya Pernah Nyoba Yang Saya Data Saya Enskripsi Biasa Itu Saya Pindah Ke 32 Itu Ya Ilang Jadi Tidak Ter-enskripsi Lagi Apakah Kalau Yang Transomware Itu Apakah Bisa Seperti Tapi Keliatannya Kalau Transomware Tidak Karena Extension Dia Dirubah Jadi Akhir Akhiran Extension Tiga Digit Nambah Lagi Kalau Tidak Selam Empat Digit Titik Tidak Empat Digit Bentuk Extension Barulah Tapi Dibuka Masih Bisa Yang Belum Terkena Promoter Itu Saya Pernah Itu Temukan Itu Sekolahan Kasian Itu data Rapot Nah itu Pak Tidak punya Backup Sudah Teman dosen Juga pernah Ada yang Kena Ada Dua Dosen Ya sudah Jadi Intinya Ya itu Breakup Kalau tidak ada Breakup Ya sudah Tapi saya Pernah Gara-gara Breakup Data saya Juga malah Hilang Jadi Di Windows Itu Ada Namanya Enskripsi Enskripsi Nah dia Jadi Pernah Laptop saya Data saya Saya Enskripsi Hanya Folder itu Setiap Kali Saya Mau Membagikan Data Itu Itu Disitu Nanti Ada Gambar Gemboknya Nah Setiap Kali Saya Bagikan Saya Harus Bagikan Juga Kuncinya Untuk Di Instal Di Tempat Mereka Tapi Pada Waktu Itu Saya Ganti Komputer Bukan Ganti Komputer Windowsnya Proble Ganti ya Saya Instal ulang Begitu Saya Instal ulang Datanya Tidak Bisa Saya Buka Semua Semua Lebih Parahnya File Enskripsi Itu Ikut Terenskripsi Sehingga File Yang Karena Itu Masuknya Otomatis Jadi Begitu Folder Itu Langsung Otomatis Terenskripsi Jadi Kalau Begitu File Saya Membackup Itu Dia Namanya Titik I Itu Ikut Transcript Begitu Saya Mau Buka Sudah Bisa Sudah Datanya Terpegukan Disitu Semua Tidak Ganti Sistem Operasi Atau Instal ulang Itu Kita Harus Menginstall Deskripsi Berarti Itu Ngunci Ini Berarti Ngunci ID OS Berarti Iya Ngunci Di Di Itu Jadi Kalau Misalkan Ini Saya Share Share Ini Ini Misalkan Ini 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 Sudah Kelihatan Cuman Main Di Ini Saja Ini Disini Sudah Ini Saya Inscript Ini Kalau Sudah Saya Inscript Seperti Ini Disini Simbolnya Sudah Berubah Menjadi Ini 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 Sudah Kunci ada simbol kuncinya tadi ada tadi pak yang di tadi disini biasanya kalau di properties tadi kelihatan properties ya kelihatan tadi kelihatan ada kalau kayak gini ini kita harus membagikan kuncinya jadi saya harus membagikan itu kuncinya di yang apa ya servis servis bukan ya bukan servis nah itu nanti saya harus membagikan ini disini saya sudah jadi kalau tiap orang itu harus punya nah ini saya saya buat ini nah ini key-nya ini key-nya ini waktu itu itu bukan ikut transkrip sih karena key-nya ini pada saat kita jalankan ini jalankan ini ini ada passwordnya passwordnya yang lupa jadi kuncinya itu untuk menjel kuncinya itu jadi ibaratnya ibaratnya amplop amplop sama dos ya paket data itu paketnya dimasukkan ke dalam dos dosnya dikembok kemudian gembok kuncinya itu dimasukkan kotak lagi kemudian kotaknya itu di kunci lagi tapi kuncinya model kunci password pin nah untuk menjalankan kuncinya ini buka kuncinya ini ada passwordnya nah ini nyoba-nyoba passwordnya ini tidak bisa jadi jadi ya sudah datanya terpekukan selamanya jadi ini key pun juga aman sebenarnya jadi key-nya itu tersebar kemana-mana pun ya aman karena dia disini apa namanya ada ada pengamannya ini passwordnya dan pada saat kita membuat ini sertifikat key-nya ini ini akan selalu dimintain apa namanya diminta suruh membuat passwordnya oh berarti tiap file beda-beda ya pak bisa beda-bedanya komputer oh tiap komputer ya tiap tiap komputer bahkan kita bisa membuat baru lagi jadi ini misalkan ini kan saya dibuat dulu tahun 2019 saya perbaru lagi tahun 2022 2019 itu sudah tidak berlaku berarti ada masa berlakunya tadi ya apa namanya kita bisa membuat sendiri oh lifetime-nya ya nah ini misalkan itu tadi tapi kalau yang sudah dibagikan ya sudah pak jadi ibaratnya gini kalau misalkan saya membagikan file ke ke si A menggunakan kunci A kemudian saya bikin lagi generate lagi saya ngirim file lagi ke si B si B itu buka pakai kuncinya si A sudah tidak bisa lagi jadi berdasarkan hasil generate ya nah ini buatnya kan disini nah ini ini inputan jadi inskripsi yang pernah saya masukkan ini yang dulu tahun 2018 jadi ini karena komputer saya dulu pernah saya install berkali-kali saya harus menginstall V-nya jadi ini V yang saya buat tahun 2018 untuk bisa membaca data saya tahun 2018 terus tahun 2020 ini yang terakhir yang 2021 nah disini ada masa expired-nya ini jadi ini ada masa expired-nya jadi kalau kita mau bentuk lagi ya ini ini import nanti kalau export ya kalau jadi ya aman memang cuman ya itu kita harus waspada untuk ininya gitu jangan sampai kita harus tetap nyimpan ini jadi kalau misalnya seperti ini sudah data tapi ini tidak semua data ini saya inskripsi paling paling ya data-data tertentu aja karena kejadian kejadian itu menjadi apa namanya ya sebetulnya aman terus kita jadi kerepotan juga karena waktu itu saya pernah membagikan file ke mahasiswa mahasiswa bilang pak tidak bisa dibuka tidak bisa dibuka jadi ya jadinya menjadi apa namanya malah repot sendiri kadang ya karena itu lagi antara keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik jadi rumusnya itu antara memang kalau kita pengen aman ya tidak nyaman tapi kalau kita pengen nyaman ya aman gitu ya jadi antara kenyamanan dan keamanan mungkin ada yang mau ditanyakan tadi tambahan pengalaman mungkin mahasiswa ada yang pak saya punya data di flash disk nah yang masih belum bisa memecahkan itu kalau SSD rusak gitu pak kalau SSD rusak sudah apa namanya ya sudah kita ini pasrah itu kalau SSD rusak ya makanya kan teman-teman bahasa mungkin belajar juga namanya version control system untuk kalau teman-teman bikin aplikasi itu kalau teman-teman pernah dengar GitHub terus GitLab atau Sian itu adalah salah satu cara teknik backup projek kita ke cloud jadi kalau misalnya katakanlah terburuknya ini SSD rusak kita masih punya backupannya jadi meneruskan dari sana gitu juga dengan adanya PCS itu kita bisa melakukan satu projek dikerjakan beberapa orang royokan lah istilahnya kalau teknisi itu itu kalau teman-teman mau mencoba wow itu mungkin itu sekedar sharing dari saya karena memang kenyataannya banyak apalagi misalnya gini misalkan teman-teman mengajukan kripsi nih ada revisi terus di apa di flashnya biasanya revisi 1 nanti ada lagi revisi 2 nanti ada lagi revisi 3 terus revisi ketiga final ya ternyata masih revisi lagi revisi 3 final revisi lagi nah dengannya VCS itu historinya itu terekam terekam dengan jelas dengan versi kontrol sistem itu kegunanya VCS itu selain untuk backup kita bisa juga controlling kita bisa juga melakukan untuk kolaborasi seperti itu sih tapi intinya tidak pelit materi dengan teman itu juga backup juga jadi kalau kita punya artikel punya apa eh kopi ya kopikan ada tapi yang banyak kan yang banyak itu kolektor tutorial saya pernah Pak kemarin itu herpes 2 terah itu isinya master master semua Pak jadi download master linux windows terus termasuk apa namanya sepoknya tool-tool macam-macam kayak gitu tapi setiap kali saya ada project di perusahaan atau dimana server itu tool itu semua saya kopikan di sana semua saya kopikan di sana semua kan jadi saya gede-gede gitu saya saya alasannya Pak ini tak asih ini Pak jadi nanti kalau butuh apa-apa ini bisa tinggal nyari disini ya saya alasannya dan itu mungkin ya hampir ada sekitar 1,8 tera masternya itu windows itu lengkap mulai dari windows 3.1.1 sampai windows yang terakhir windows 10 sampai windows 10 itu ada terus windows NT juga ada novel ya ada lengkap pada suatu saat kemarin itu hardy saya itu itu rusak ya sudah saya tinggal datangi salah satu itu tinggal saya copy lagi aja udah dapet semua itu untungnya kayak gitu jadi kita bisa backupnya menut kalau misalkan kita menerjakan gimana kalau menutupi di servernya kampus kalau di servernya kampus dibatasi biasanya kapasitasnya satu orang berapa oke mungkin ada yang mau ditanyakan ini ada yang tanya enggak oh belum ada belum ada pak jangan ya sudah kalau belum ada mungkin ini pertemuan terakhir ya dengan pak wahisi mungkin saya secara pribadi mungkin dan mewakili teman-teman mahasiswa mungkin dari kampus juga mungkin ada persiapan ataupun mungkin dari kegiatan selama praktisi mengajar ini mungkin ada salah-salahnya mohon maaf dan mungkin nanti untuk semester-semester kedepannya nanti kalau ada lagi nanti bisa 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 ajak kolaborasi lagi pak mungkin materi-materi yang lain mungkin kalau keamanan jaringan gitu apa keamanan gitu bisa juga kalau saya tidak spesialis di situ kalau tidak di security kalau yang di situ itu om Ainul itu lho dia kan pakarnya Linux siapa? Ainul om Ainul oh Ainul itu pakarnya pak Ainul Hakim itu ya iya tapi malah dia malah seringnya kan lu ya ngisi apa marketing betul sekarang lagi negone itu dia kan punya salah satu toko kuliner staiwini dia juga yang diikan lapak plat ya itu saya dulu kan pernah ngisi di tempat saya itu dia malah ngisi itu ya kaos oblong ya kaos edewi itu kan salah satu perusahaan edi perusahaan edi ya pak perusahaan edi macem-macem ya itu rumahnya dekat tempat saya itu daerah itu bukit belum bukit pernah ke sana saya ke rumah salah satu ini dia malah kan oh ya pakar keamanan jaringan ya linokan kalau linokan mesti dia salah satu pengembangnya ini pengembangnya linok blankon blankon salah satu oh oh my nolito itu dulu dulu apa ya sebelum blankon itu apa ya apa ya setiap kali dia suruh ngisi itu apa ya bukalapak itu ya bukalapak bukalapak ya bukalapak setiap kali ada dia selalu ngisi bukalapak kalau kayak chatbot itu om peluri pakai pascal itu berarti AI tapi dia pakai modul ini pakai modul apa namanya spesialisi dia kan di pascal tapi pascal bisa kemana mana dia sekarang sekarang dia sudah di jadi project leader Pak misalnya untuk pengalaman jam terbang Jakarta betul ya kemarin seperti kita mengisi di mana ya dulu ya saya pernah di acara tapi dia ngisi itu misi punyanya caribut itu dia dimukakan caribut caribut kan begini dia dia kan istrinya di Semarang jadi dia sering pulang sebulan sekali dua bulan sekali karena juga SMA di sini kalau yang teknik programing anak-anak itu Pak Habibi itu rumah deket saya Pak yang kemarin saya ingat di grup dia punya perusahaan juga tapi cara loading dia itu di luar standar Pak tapi menarik bagi saya menarik tekniknya teknik baru lagi barangkali nanti bisa ditarik karena saya itu ngajarnya kan fokus ke jaringan jadi jaringan tetap habis jadi kalau yang kayak web programming itu jadi kadang kalau maunya nyarankan teman ke untuk yang ini untuk masuk ke praktik mengajar kadang mereka sudah punya channel sendiri mereka yang nyaris diri nantikan yang berikutnya sudah buka lagi yang praktisi lumbang 3 kalau IT terapan ada enggak mata kuliah lebih menarik IT terapan ada enggak IT terapan kalau tempat saya enggak ada IT terapan itu gimana Pak misalkan saya ini Pak kemarin saya bikin riset bikin machine learning untuk deteksi preklamasian sama kesehatan mental ibu hamil jadi Google Google collab selama ini yang orang-orang tahu dia tidak bisa injek data dari luar ternyata ada pihak ketiga dia menyediakan form free bisa kita gabungkan ke Google collab jadi misalkan Google form kita sudah punya data set sudah kita training kita sudah pilih algoritma yang akuratnya saya katakan 80% kita sudah sijen form reklamsia atau kesehatan mental ibu hamil ketika ada satu data masuk misi nanti akan langsung keluar prediksinya kecerdasan kebuatan tapi dengan resource yang terjangkau bahkan tidak melakukan uang sama sekali tapi ada kelemahannya itu bisa on 90 menit servernya jadi yang menghubungkan antara interfesi Google collab dengan interfasenya pihak ketika ini hanya dikasih waktu 90 menit di play lagi di run lagi di run lagi Google collab nya baru dia mau itu cocok untuk di lapangan itu kayak kader-kader posyendo kader-kader kibus cash mask mereka tidak punya instrumen ya instrumen yang pembandingnya adalah data real katakanlah kita punya data set 100 ribu atau 1 juta data mereka tidak punya ya nah kalau itu kan kemarin kan saya sudah ngomong sama sih bidannya itu kalau bisa diterapkan karena membantu sekali teman-teman yang posyendo di lapangan untuk deteksi terutama kesehatan mental kalau yang ini saya bimbing anak SMA 4 untuk maju opsi ibarat karya ilmiah yang maju ke nasional itu deteksi dini kesehatan mental remaja pakai AI kayak tadi persis tapi nanti datanya diambil dari sekolah itu 5 tahun terakhir diambil datanya semakin banyak data akan semakin akurat maksud saya itu Pak yang terapan seperti itu Pak Google collab dulu pernah dapat itu di training ini apa namanya machine learning dari kominfo itu ya betul DTS ya ya maksud saya gini Pak dikita kan banyak penyakit masalah penyakit jantung penyakit gula nah itu kan data setnya sebenarnya sudah ada Pak penyedia data set tinggal kita download terus variable variable apa yang mau kita ambil untuk person learning itu kan servernya sebenarnya mahal Pak ketika datanya semakin banyak makanya kita pakai Google collab aja tapi keterbatasan itu hanya 90 menit tapi tidak masalah kalau misalkan ngetes kita ngumpulin orang kita on servernya murah meriah dan akurat paling untuk data-data yang dikit mungkin kalau untuk prosesnya tidak makan waktu lebih dari 80 menit misalnya ngetes apakah kita punya risiko penyakit jantung apakah kita punya risiko penyakit gula darah dan lain sebagainya sebenarnya kalau itu bisa diimplementasi sampai ke crash kan membantu jadi ternyata aku punya risiko jantung kok bisa tahu karena data penelitiannya seperti ini jadi ilmiah yang kita lakukan itu kelihatannya mungkin kalau dulu di tempat kita itu ada namanya mungkin mata kuliah project itu itu namanya mata kuliah project tapi mata kuliah project itu berlanjutan dari kalau tidak salah mata kuliah misalkan web atau itu ada pemrograman jadi ada pemrograman visual terus nanti ada ada projek pemrograman jadi yang ketiga visual 1 visual 2 terus projek jadi coba di kelihatannya ada itu Pak di tempat kita jadi kalau misalkan di coba ya mahasiswa biar mahasiswa mendorong mahasiswa untuk terjun ke masyarakat apa pertama mahasiswa dapat ilmu yang kedua adalah branding kampus naik implementasi implementasi langsung gitu ini dulu itu nyambungnya ke machine learning kalau mata kuliah machine learning ada kalau machine learning ada itu maksudnya berarti kering anu apa apa ya ya mungkin AI itu ya kerjaan dan buatan di apa namanya tidak di mahasiswa ini itu ada di kan kalau di kan itu tadi berarti di atau kuliah itu tadi iya terapan bang apa namanya terapan ya iya kalau di kuliah saya dulu kan fisika namanya fisika terapan oh saya saya ini 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 project project mobile project web namanya mungkin ini mungkin ya jaman e-commerce e-commerce pak ya cuman kan kita saya biasanya kalau saya ngurusnya yang ini pak nah ini saya ngurusin mulai dari komentrasi data komentrasi jaringan komputer satu dua kalau yang ini nanti data piece pun saya juga kadang cuman nanya cuman di ini kalau yang ini mata kuliah ini itu maksudnya di programan aplikasi keterdasan buatan ini terima kasih ini tetap visual outputnya kecerdasan buatan cuman ini kan alur alurnya maksudnya kalau yang dimaksud dengan project itu berarti mungkin ini mungkin yang itu apa namanya project keamanan cloud ini AI yang disini tadi yang dimaksudnya di aplikasi visual terus nanti semester dapetnya semester kena berarti iya tapi ini sekarang masih ditata lagi ini masih ini ada jarak 1 2 ini kita ringkas jadi 1 nanti ada sekarang itu perkembangan dulu jarkom 1 itu dia berjara linux atau jarkom 2 yang itu kelihatannya terlalu lama padahal sekarang sudah aplikasinya terus ini yang visual sekarang larinya ke mobile semua visual itu kan aplikasi desktop pakai tv atau internet atau apa sekarang arahannya ini di arahnya ke mobile semua data warehouse data warehouse bisa juga spesialisasi itu tadi kalau spesialisasi di javascript terus di kotlin sama java mobile ini ya mobile ini saya tidak tidak ada oke mungkin gitu Pak terima kasih teman-teman mahasiswa diskusi terakhir mungkin nanti kita undang rekamus untuk bedah berikulum untuk bedah berikulum sebaiknya seperti apa industri itu kebutuhan industri seperti apa pasar industri seperti apa oke terima kasih kurang lebihnya itu teman-teman mahasiswa mungkin ada terakhir ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa saya memberi komentar Pak terhadap adanya praktisi yang masuk ke kuliah apakah sama saja atau ada perbedaan ya kalau dari sisi saya banyak sih satu ya memang karena ilmu-ilmu yang diajarkan betul-betul terapan kedua kalau kalau misalnya kayak yang masak kuliah teknologi jaringan itu kita sangat dibantu dengan peralatan peralatannya itu kita tidak punya alat seperti ini karena alatnya memang mahal-mahal itu mereka bisa mendemokan alatnya tapi kalau dari kemudian dari input materi koreksi materi mungkin alur materi yang kurang pas itu biasanya masukan-masukan dari kita itu untuk evaluasi kita nah kebetulan untuk mata kuliah yang ini baru baru ini Pak yang kemarin itu jaringan komputer jaringan komputer udah dua kali ini tapi kemarin itu sudah ada perubahan kilabusnya kemudian ini saya diterapkan lagi dengan praktisi yang sama jadi yang baru ini ini sama yang satunya teknologi komputer karena yang semester lalu itu teknologi komputer sama yang mataku ini juga saya ajikan tapi yang lolos itu semester kemarin itu cuman atau tiga jaringan komputer sama yang satunya teknologi one jaringan ini teknologi one karena yang kemarin itu kan baru pertama kali musim proposal ini ya peraturan kita ya juga kita ngajukannya banyak saya kemarin yang diperima cuman tiga kalau ini empat paling banyak saya ini yang jaringan juga berapa kemarin ini kemarin ini 4 semester ini karena saya mau mengampu 4 mata kuliah ini jadi kalau yang semester kemarin 4 juga tapi yang tidak lolos satu yang tidak lolos satu dari proposal kalau ini bebannya agak berat karena pelaksanannya harus sesuai durasinya itu kalau tidak ada pengembalian itu sudah di ACC sesuai dengan proposal yang saya hadikan kalau itu tidak terian makanya kalau misalkan waktunya satu setengah jam itu itu nanti bidungnya satu jam banyak laporan dengan video-video cara nepet maksimal dan bentar ribet balik turah dibagi-bagi teman-teman ada yang terakhir mau ditanyakan lagi atau mungkin ada pesan-pesan dengan praktis itu bagaimana ya sebetulnya yang nanya naik kayak gitu ini tuh offline ya kemarin yang kegiatan hari minggu saya itu di kampus itu pas barengan dengan praktisi juga jadi offline jadi praktisinya datang dia dari PT ini apa namanya staf IT-nya pabrik sosro oh sosro benaran jadi staf IT-nya IT dari sosro benaran dia datang tapi baru pertemuan pertama sih kemarin tapi yang diajar mahasiswanya mahasiswa kelas karyawan jadi kelas weekend 10 minggu kelas karyawannya banyak yang kalau tempat kita kelas karyawannya tidak ada karyawannya kita dimasukkan sore jadi bukan dibuka satu itu malah banyak kalau mau buka satu minggu itu banyak USM itu juga buka itu juga buka satu minggu tapi sebenarnya salah kalau strategi mengajar dikasih kembali kelas karyawan rata-rata kan sudah fokusnya sudah beda ya oke tidak ada yang ditanyakan kalau tidak ada mungkin saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian selama ini terima kasih Pak Wahyudi jangan bosan-bosan nanti kalau kita kibatkan lagi di semester depan oke terima kasih selamat siang semuanya eh selamat siang Pak Toti saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata baik kepada Pak Toti kepada institusi maupun kepada rekan-rekan mahasiswa mohon maaf semoga ada lain kesempatan kita bisa bertemu bisa sharing syukur-syukur saya bisa offline ketemu rekan-rekan mahasiswa teman-teman saya izinkan dulu